Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abum. Sekarang saya mau mencoba menunjukkan bagaimana kita bisa mengimport, mengeksport, dan juga mengubah beberapa data di database dan tabel yang ada di database tersebut. Oke, disini saya sudah mengaktifkan WAM dan saya menuju ke phpMyAdmin dan disini saya sudah punya ini. Dan saya membuat database baru dan disini saya namakan multi tabel dan saya tambahkan mungkin ID, oke semacam ini. Dan saya langsung menekan create, tombol create. Dan disini saya langsung sudah mempunyai database baru dan tabelnya masih kosong. Dan disini ada perintah untuk menambahkan tabel. Tapi disini saya tidak melakukannya karena saya mau mengimport dari database yang sudah saya export sebelumnya. Dan disini saya langsung pergi ke import, dan saya pilih, lalu disini saya mempunyai multi tabel in English. Saya klik dua kali, lalu saya klik go. Dan saya sudah mempunyai tabel dalam bahasa Inggris. Number, category, description, dan keyword di serisnya juga demikian. Dan disini saya mau merubah dari judul-judul ini karena disini merupakan informasi penting saat kita nanti bekerja untuk menampilkan ini. Informasi-informasi ini menjadi sangat penting sekali dan jika kita tidak mengerti bahasanya maka akan membuat kita kesulitan. Dan Anda bisa merubah informasi ini dengan cara semacam ini. Aktifkan category. Kategori. Selanjutnya Anda pergi ke structure, dan saya mau merubah semua informasi yang berada di tabel ini. Klik check all, lalu klik change disini. Dan disini langsung saya ubah nomor, karena di bahasa Indonesia adalah nomor. Kategori dalam bahasa Indonesia dan deskripsi dalam bahasa Indonesia juga. Keyword adalah kata kunci, saya ganti dengan kata kunci. Dan disini saya sudah mempunyai nomor, kategori, deskripsi, kata kunci. Dan langsung saya simpan. Dan sekarang saya sudah mempunyai kategori dalam bahasa Indonesia. Oke, seperti itu. Dan saya menuju ke series, saya lakukan hal yang sama. Check all, change. Dan disini adalah nomor. Bahasa Indonesia mungkin seri. Lalu deskripsi, lalu deskripsi, dan disini kata kunci. Oke, semacam itu. Lalu saya klik save. Oke, dan di tutorial, saya juga mengaktifkan tutorial, lalu menuju ke structure, dan check all, lalu change. Disini nomor, kategori, title adalah judul, deskripsi adalah deskripsi, keyword kata kunci, lalu klik adalah klik, dan series adalah seri. Oke, saya ganti semacam ini, dan saya simpan lagi. Dan sekarang saya sudah mempunyai tutorial dengan bahasa Indonesia, dan seri dalam bahasa Indonesia juga, lalu kategori dalam bahasa Indonesia juga. Dan sekarang yang akan saya lakukan adalah mengeksport dari database yang sudah saya ubah ini. Dan saya mengaktifkan database saya, dan disini akan tampil semacam ini, tabel-tabelnya. Pastikan untuk aktif di database. Lalu, klik export. Dan disini pastikan bahwa semua tabel terseleksi, semacam ini. Lalu pergi ke bawah, dan pastikan juga bahwa save as file, ada jentang, semacam ini. Lalu klik go. Dan disini langsung saya simpan. Oke, dan disini saya menambahkan multitabel ID. Oke, disini saya simpan. Lalu karena saya sudah mempunyainya, saya klik yes. Semacam itu. Dan di download, saya sudah mempunyai multitabel ID. Dan disini, untuk memodifikasi beberapa info lagi, saya aktifkan tabel ini, dengan klik dua kali, maka akan terbuka semacam ini. Dan, disini database-nya sudah benar. Saya pergi ke bawah. Dan disini, kategori saya ganti dengan kategori. Lalu saya seleksi, dan copy. Lalu disini juga butuh kita menggantinya. Lalu saya paste disini, dan kita lihat lagi yang lainnya. Disini, ini hanya comment database, dan sebenarnya disini tidak perlu. Tapi untuk memudahkan kita, kita ganti semua yang bernama kategori dalam bahasa Inggris. Disini kita sudah mempunyai perubahan di kategori. Dan kita ganti ke kategori dalam bahasa Indonesia. Lalu, kita menuju ke bawah sekarang. Semuanya sudah kita ganti soalnya. Kita menuju ke bawah, dan disini di seri saya ganti seri. Lalu disini juga saya ganti seri. Disini juga saya ganti seri. Dan disini juga saya ganti seri. Oke, semua sudah kita ganti. Dan kita bisa menuju ke bawah untuk melihat yang lainnya. Disini tidak perlu kita ganti, karena saya ingin menamakan tetap sama seperti ini tutorial. Dan oke, saya rasa sudah cukup. Dan saya klik save. Lalu, yang saya lakukan, saya mencoba pergi ke localhost lagi, dan membuat database baru, test. Kita lihat hasilnya dari beberapa yang sudah kita buat, yang kita ubah. Dan saya klik create. Dan disini saya sudah mempunyai database yang bernama test. Dan yang saya lakukan, tidak membuat tabel baru disini, tapi saya langsung import. Saya klik import disini, lalu browse, dan saya pilih yang baru saja saya ubah, multi-table ID. Dan saya klik open, lalu disini saya langsung menuju ke tombol go. Dan saya sekarang sudah mempunyai tabel kategori, seri, dan tutorial yang dalam bahasa Indonesia. Dan jika saya buka kategori, maka saya sudah mempunyai informasi dari tabel, dan sekarang sudah berubah ke bahasa Indonesia. Dan disini seri, saya juga sudah mempunyai ini. Dan di tutorial, saya sudah mempunyai nomor kategori, judul, deskripsi, dan kata kunci semacam ini. Demikian tutorial bagaimana kita mengimport, mengeksport, dan merubah beberapa data dan informasi yang berada di database dan tabel. Oke, kita akan bertemu di tutorial selanjutnya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Dan kalau Anda menyukai tutorial ini dan tutorial-tutorial dari Asya Studio, silakan subscribe channel saya di Youtube. Oke, sampai jumpa. Salam. Sub indo by broth3rmax